Oke teman-teman ini tutorial untuk lagu tertanam ya Karena dulu pernah saya cover tapi belum saya bikinin tutorial jadi saya buatin sekarang Buat yang belum tau keperannya kalian tonton dulu ya Kalau yang belum nonton saya nanti munculin videonya disini Oke kita main di neda dasar di minor Nah untuk pernya nanti saya munculin sambil saya mainin logo teman-teman Terima kasih telah menonton Nah untuk pernya sendiri dari D minor ya Di fret 5 lalu A minor Di fret 5 lalu G minor Di fret 3 lalu balik lagi Nanti ada F juga Sama ada C ya Gak jauh dari situ chord ya teman-teman Kalian fokus dulu untuk belajar straminya ya Biar nanti gak pusing pas nerapin ke lagu Nah untuk cerametik saya pake kuku terunjuk sama jempol Tapi kalo jempol gak pake kuku ya Pake bagian pinggir Tapi dominan telunjuk yang banyak main Nah ini udah sering saya tuturin sebenernya ya Jadi kalian ulik dulu polanya teman-teman Saya jelasin lagi untuk polanya Don di bagian awal di bass utama ya Berarti di senar 5 fret 5 Lalu don up Nah lalu don bass kedua Bass kedua berarti kalo D minor ada di atas ya Senar 6 Kalo di setunya jadi gini Nah pake up yang panjang aja Biar kita enak nanti perpindahan Gitu ya Jadi kalian latih dulu strummingnya Nah latih juga di chord A minor Nah kalo di A minor bass kedua nya ada di senar 5 ya Bass utama di senar 6 Nah bass kedua ada di senar 5 Tapi kalo dirasa susah Kita ganti aja pake selet kayak gini Nah untuk polanya Don dulu di bagian bass Jadi misalnya di A minor Don di bagian bass Lalu don up Lalu don up don don Tapi ini nya up Gitu ya Don up don Don gitu Jadi don terakhir udah bunyi Nah set lagi Begini lagi Don Don Up Don Up Don Don Up Sambil dilihat ya Ininya Gitu terus mencet Don Up Don Up Don Don Lalu pindah ke Gitu Nah cuman berhubung karena pake seleb Jadi kalian bakalan korbanin bassnya Jadi bassnya gak terlalu main Karena kita ganti pake seleb Tapi masih enak Kalo kalian gabungin sama yang tadi Jadi bassnya masih main ya Tapi pas di chord yang di D minornya Nah biar lebih paham Saya coba mainin Pake dua mode tadi ya Yang pertama pake bass Yang keduanya pake seleb Nah kayak gitu Tapi berlebih anak Pas perpindahan Kita pake dulu Turun setengah Kayak gini Nah kita coba terapin Nah kayak gitu boleh Atau upnya dipanjangin Nah pas pindah lagi ke D minor Boleh juga pake versi kayak gini Nah itu caranya Untuk melodi bassnya kayak gini ya Jadi senar 6 Fred 6 Lalu senar 5 Fred 3 Fred 4 Fred 5 Kalau setelnya jadi gini Nah tapi di awal kita pake seleb dulu Nah kalo ditemani lagi versi bass Boleh kayak gini Itu caranya dari senar 4 Fred 5 Dislide ke Fred 7 ya Balik lagi Nah untuk metiknya Turn up Turn up Turn up Gitu Kalau senar 5 Fred 8 Fred 8 lagi Fred 7 Fred 5 Gitu ya Daripada dengerin Saya jelasin Mending diliatin aja Saya mau lagi ke Estrami Nah biar gak pusing Saya mainin agak pelan ya Balik lagi Nah disini juga boleh pake parisi kayak gitu Kalau kalian pengen ya Tapi itu sesuai selera aja Caranya tinggal ngambil dulu bass Senar 6 Fred 3 Lalu maju setengah Atau Fred 4 Lalu Fred 5 Langsung ngambil posisi A minor Nah kalau udah dimainin kayak gini Gitu Atau Ada juga fill in ya Fill in nya Jadi gak terus down nya Di semua senar Ada di bagian bass Coba aja di dengerin Gitu ya 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 Nah untuk perpindahan boleh kayak gitu ya Jadi itu menyesuaikan aja teman-teman Karena ini masih masuk nih bassnya Karena masih masuk ke mili chord ya Jadi bisa aja gitu ya Terima kasih telah menonton Nah untuk strumming dan dude-nya Agak untuk polanya sih kayak gini Down, dua gen bass Up, slap, down, up, down Bass kedua Down, down Gitu basicnya Nah jadi coba diulang-ulang dulu Di posisi D minor Nah lalu strumming yang kedua kayak gini Itu caranya Kayak awal sama down di bagian bass Down, up Lalu down lagi ya Nah down, up Tapi down-nya agak dikencengin dikit Jadi biar kasar suaranya Gitu Lalu ngambil bass kedua Lalu di-open Down lagi Masuk lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kalau mau ada bass kayak gini Tinggal kalian hilangin dulu rhythmnya Tapi kalian ngetik dulu di senar bass Nah untuk bassnya senar 4 Ini kan posisi chord ya Tinggal turun aja Lalu naik Dua fret Nah lalu bass utama lagi Jadi Tapi sambung lagi Pakai strumming Nah kayak gitu ya Kurang lebih Kalau saya jelasin detail banget Ini bakal kepanjangan teman-teman Jadi kalian diulit aja polanya ya Biar nanti bisa diterapin juga ke lagu yang lain Biar nanti bisa diterapin juga ke lagu yang lain Biar nanti bisa diterapin juga ke lagu yang lain